Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen JNewsTV.com Tidore, festival kampung nelayan Tomalu, FKNT, memiliki karakteristik tersendiri dan sangat spesifik sebagai poros ekowisata maritim dunia. Berikut cuplikan yang berhasil dihimpun dari para tokoh, Ishak Nasir, seorang politisi Maluku Utara, dan Roki Gerung, seorang filsuf akademisi dan intelektual publik Indonesia. Saya Ishak Nasir, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Sehubungan dengan pelaksanaan festival kampung nelayan maju di Tomalu, atau FKNT ini, saya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelenggaraan FKNT ini. Karena FKNT ini juga termasuk salah satu event pariwisata yang perlu kita kembangkan. Karena ini memiliki karakteristik tersendiri dan ini sangat spesifik. Karena ini merupakan satu kegiatan pariwisata yang spesifik, maka sudah saatnya bagi kita untuk bisa menjadikan FKNT ini sebagai salah satu agenda pariwisata nasional. Sehingga dia harus masuk dalam kalender pariwisata nasional. Harapan saya bahwa FKNT ini tidak hanya diramaikan pada saat pelaksanaan festival saja, tetapi seluruh industri pariwisata yang diperankan di dalam FKNT ini secara berkisarambungan akan berkelanjutan terus. Nah saya misalnya dalam hal ini pengembangan fasilitas untuk wisata kuliner khas Kota Tidore Kepulauan yang hanya bisa kita dapatkan di tempat penyelenggaraan FKNT. Ini akan terus berkelanjutan, sehingga nanti kegiatan pariwisata ini memang hanya melaksanakan event tahunan, tetapi pemanfaatan fasilitas pariwisata ini akan berkeserambungan setiap saat. Jadi setiap saat lokasi penyelenggaraan FKNT ini akan tetap menjadi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi setiap saat. Itu harapan kita ke depan. Karena itu pemerintah provinsi, belok utara, dan pemerintah kota Tidore Kepulauan dan juga termasuk kementerian pariwisata dan kelautan juga seandaknya dalam kebijakannya juga cukup turun memperhatikan untuk pengembangan FKNT sebagai salah satu event pariwisata nasional yang memiliki prospek yang sangat baik. Tidore, Ternate sudah mengalami globalisasi 700 tahun yang lalu. Karena negeri ini sudah terhubung dengan pusat perdagangan dunia melalui jalur perdagangan Portugal, yang kemudian Portugal kalah sama Belanda, orang Portugal dikirim oleh Belanda ke Pelabuhan Tanjung Priok, dia bikin kampung Portugal yang bikin kroncong tubuh di situ. Jadi Ternate, Tidore punya sejarah intelektual sejak awal, yaitu bercakap-cakap dengan pikiran dunia. Sejarah Indonesia hanya bisa dibaca melalui sejarah global, dan Ternate lebih dahulu berinteraksi dengan Tidore dan Ternate dengan politik global sebelum Batavia. Jadi Batavia itu kota belakangan yang berinteraksi dengan global, ada dua kota di Indonesia yang berinteraksi dengan dunia global, wilayah ini, Maluku Utara, dan Jawa Timur, Surabaya. Karena ini sudah jelas, ini negara-negara maritim, Tidore adalah sumber cahaya bahari, karena itu disebut nurul bahari, itu meskipun. Ini negara-negara maritim, ada gunung, ada segala macam, dan di dalam geografi dia ada di tengah, bukan Kalimantan, dia di tengah. Oke, warga negara Indonesia, netizen, milenial se-Indonesia, saya ada di Pantai Temelow, di Desa Nelayan, desa tempat akal sehat di ucapkan pertama kali di Indonesia. Karena nelayan Tidore mempelopori banyak upaya untuk menghasilkan kehidupan baru dengan mandiri mengupayakan infrastruktur di negerinya sendiri. Patungan bikin jalan, patungan membeli peralatan. Jadi festival ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa kita dipersatukan oleh sampan nelayan. Sampan nelayan itu simbol dari kecerdasan, bukan segera kecerdasan untuk menangkap ikan, tapi kecerdasan untuk memelihara kesabaran, menunggu ikannya muncul, dan kesabaran untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui kebaharian. Jadi sekali lagi, saya sangat mendukung, di sana ada judul besar-besar, Festival Kampung Nelayan, Tomalow 2022. Sekarang senja disaksikan oleh cahaya senja, cahaya yang datang dari laut, disebut Nurul Bahari. Jadi sekali lagi, teman-teman datanglah ke Tidore, nikmati ikannya, karena ikan di Tidore adalah ikan yang menghasilkan akal sehat. Jadi mereka ingin berakal sehat, makanlah ikan, jangan sekedar menghapal nama-namanya. Sampai berjempu di berbagai macam event yang akan diselenggarkan dalam rangka Festival Nelayan Tomalow. Saya Rocky Gerong, salam bahan. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen. Terima kasih telah menonton!